Intro Inilah hidup gue Cantik Kaya raya Dan tinggal tunjuk aja Apa yang gue mau Enak kan? Waduh Gila, apa tuh orang ya? Untungan abrak mobil Kenan ini mobil, gimana gue gantinya? Win Win, Win, Win Ya Tunggu Win Please Jangan lupa kasih Jangan lupa tolak dong Ya lupa kasih Kasihan Ini kasihan sama bunga gue Masa udah bagus-bagus begini Dibuang Ini, Nandi Terima cita gue Jadi pacar gue Please Halo, cuma model Gaya pake mobil buat segini Lo gak selain Sama gue Ya, Sarah udah miskin Tua bohong lagi Hi Hi Hagi 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 Ya Anu Jatuh dia. Dia siap banget sih. Lu gak makan? Gue bantu nih. Gak usah kan sempat ngepegang. Gimana sih mas? Kalau mau nyebrang lu jangan sambil telepon. Lihat nih. Motor gue rusak nih. Lecet nih jangan-jangan nih. Iya. Gue salah. Gimana? Yaudah lu tenang aja. Gue bakal ganti rugi semuanya. Biar bos lu gak marahin lu. Walaupun ini kesalahan lu ya. Apa lu bilang? Bos gue. Iya lah. Gue adalah bos diri gue sendiri. Gue ownernya. Siapa yang marahin gue? Yaudah kalau lu gak mau gue bantu dan gak mau gue ganti rugi. Jadi masalah. Yaudah. Kalau lu mau gue laporin polisi. Karena lu gak bertanggung jawab. Kan gue korban. Lu punya apa sih? Kan tadi gue udah bilang gue mau ganti rugi, mau bantuin. Lu kira gak usah. Maasih lu. Nih. Buat biaya ganti rugi motor lu tuh yang rusak. Sama pakaian lu paling jatuh. Jika si duit mah gak nolak. Gue ambil juga nih. Udah ya, udah beres. Senyum lu gak dapet duit lu. Tuh. Tuh. Sama lu mana sih? Gendong-gendong. Dia yang salah. Gue yang diomelin. Sama-sama punya duit. Apaan sih lu, Fer? Jangan kayak gini kerjanya gak becus Udah deh pokoknya gini aja Kalau lo sekali lagi ngelakuin hal kayak gini Seroboh kayak gini lagi gue potong gaji Iya potong gaji Jangan dong Masih nih pot Potong Udah ngerin tuh udah pada Potong gaji Iya potong gaji lu Potong Ada Potong anter Aduh itu Dari mana Yang bener ya Ganter sampe resto Ganter yang bener dari Sherlock kan Yang bener kan bener kan Bener ya Lu mau kemarin sampe kapan sih Iya Gua main Gua main Gua main Gua main seenaknya aja dateng Telat gitu aja Gua tau lu sepupu gua Tapi walaupun lu sepupu Lu harus kerja yang bener dong Tapi gua lebih kesel lagi sama cewe gua tuh si Nindi Kenapa cewe lu? Ya gua jadi tau aja sih potasnya dia kayak gimana Yang kan ada orang keras kepala Egois Ya sejajak lu masih punya cewe Nah gua Tadi ditolak cewe Lagi Tapi Barusan juga gua ketemu sama cewe cakek Aduh Manis Punya usaha lontri lagi Masalahnya Gua masih rada tau mah kan baru aja gua ditolak cewe gara-gara keyspin Nah ini ntar cewe juga nolak gua lagi gara-gara keyspin Pisss Pibet Kayak kita harus keempat Lu jadi gua Gua jadi lu Gak gua Gua jadi seorang Verdi yang Punya ini semua Terus Pos Ya Tapi lu juga harus ngajarin gua Buat gue bisa jadi kayak lo Jadi supir sekaligus sepupu yang miskin Yang kerja ini bantu-bantuin lo Gue penasaran aja dan gue pengen tau Kalau gue miskin Apa nih di masin terima gue Atau dia bakal ninggalin gue Apaan sih? Lo mau apa enggak? Kalau lo mau kita mulai sekarang Semua fasilitas gue gue kasih ke lo Termaksud uang Tapi inget Sama janji lo Lo harus ajarin gue Jadi kayak lo Jadi cowok miskin Mbak, jadi miskin lebih gampang Sama-sama Beres kerjaan gue nih, Fit Gue mau udah beres Kepaan sih Kepaan Kerja dulu, kerja dulu Kerja dulu Kerja dulu Aduh Aduh Enfeng Fit Apa? Kejadian kan omongan gue? Apaan? Gue diajak jalan sama aduk ke kafe Malah gini Kerja dulu Ah, aduk Ah, aduk Gusit Tidak dulu Gue bales dulu Gue bales dulu Kejadian kan omongan gue YEEE Nah, aku bener dia omong Tidak, aduk Beresin Ah, nanti udah ambil nila Tidak Tidak Lalu, aduk Tidak Tidak Gila, aduk Kari banget tempat ini Aduh, gue beruntung banget, dia jodoh kesini. Ini mah, sekarang mahal. Hai. Ini cewek kan lebih cantik banget ya. Beda banget dari pagi. Gue misalnya pura-pura berkelas depan dia. Silahkan duduk. Sorry sebentar ya, anggap telepon dulu. Oh iya. Oh iya. Saya sih gak ada masalah ya kalau harus kerjasama, supply ke restoran bebek packing gitu. Tapi masalahnya itu, di omset, iya. Saya, kita gak usah ngomongin per bulan, kita ngomongin per minggu aja. Kita bisa gak dapet seratus. Ya seratus gitu per minggu, kan gak terlalu besar kan itu. Kamu atur ya. Oke. Maaf, ini biasa. Ya gitu lah, namanya juga aku harus sindis. Biasa anak gue, aku kayaknya ada laporan tentang laundry cabang lain, sorry-sorry ya. Laundrynya punya nih, laundry matahari di jalan keinci. Aku sering lewat loh, kapan-kapan aku mampir ya. Kalau sampai Aldo main ke laundry, bisa-bisa gue ketahuan dong boongnya. Ya, gak ngomong-ngomong tadi kesini naik apa? Taksi, soalnya driver aku lagi gak ada. Berarti nanti pelang naik taksi lagi? Iya. Iya, kalau gitu biarlah kouantra aja ya. Waduh, gak mungkin banget kan gue suruh Aldo nganterin gue ke kouantrakan. Kalau gak usaha nanti ngerepotin kamu, kan kamu sibuk. Iya, gak mungkin lah aku ngebiarin perempuan cantik pulang sendiri malam-malam. Pokoknya nanti aku anterin kamu sampai depan gitu, memang. Aduh, ini Mila keluar rumah gak ya? Kalo gue lebih sekawat nih, ketahuan gue boong-boong. Mana kuantrakan gue di belakang rumah dia lagi. Saya rumahnya gedong. Beneran tajir nih orang. Dia punya laundry, orang tuanya tajir. Sebenernya sih, gue nyari cair biasa-biasa aja, gak salah. Mendingan aku anterin ke dalam ya. Gak, gak apa-apa-apa. Gak enak juga, udah malam kamu langsung balik aja ngapain. Aku khawatir sama kamu beneran nih, dari aku anterin. Enggak, gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Aku tinggal aku ke dalam, kamu gak apa-apa. Kamu balik aja, udah malam. Gak, gak apa-apa. Aduh, perutu sakit lagi ya? Perutu sakit, perutu sakit. Ini tukang kebun kamu rajin banget, jam sekali baru pulang. Tukang kebun cantik begini loh, kasih tukang kebun. Asisten pribadi aku, karyawan di laundry. Oh, asisten. Maaf, maaf. Sakit banget. Iya, itu. Yaudah, apa? Itu nyokap, bokap yang diausi. Mami, papi. Mami, papi. Kita video call now. Now. Sekarang, sekarang. Now, now, now. Aduh, kayak kamu balik aja deh. Perutu sakit banget, aku mesti telpon Mami, papi lagi ya. Oh, orang tuanya lagi di Australia. Kalau gitu, biar cepet nyampe, aku gendong. Eeeh, sebelum pacaran gak boleh colek-colek. Bukan murim. Tahu gak lu bakal banget, aku jadi laki. Aku pulang ya. Ya. Tapi ulcun. Tahu gak, jangka ya. Tunggu, ayo. Tunggu. 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 Tunggu kayak gini. Iya, bos. Fer. Lu jadi sopir, jangan menunjang. Kalau kas, pun masih gak masalah. Masalahnya lu jadi maling. Ini barang gue semua lu ambil-ambilin. Apa-apaan sih lu, ha? Maksud lu apaan? Iya, bos. Saya salah. Hapus. Jadi kamu selama ini cuman bohongin aku? Jawab. Jawab. Lihat aku. Lihat dia. Jawab. Iya, 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 aku jawab. Itu pertanakan bohong. Kafe juga bohong, semuanya bohong. Ili. Iya, Nili. Apa ya, iya? Iya, aku minta maaf sama kamu. Aku udah bohongin kamu. Iya, semua pertanakan, semua kafe. Itu bukan punya aku, itu punya bos aku. Bos Aldo. Udah gini aja ya. Sekarang kamu gak usah telfon-telfon aku, aku gak mau ketemu lagi sama kamu. Kita putus. Eh, balik kita, taruh. Gak bisa dong, man. Putusnya tuh barusan, jadi ini tetap masih milik gue. Lo mau taruh barang gue disini urusannya sama gue, atau dibawah sama sekuriti gue? Lu baik-baik aja. Gue ngerti banget perasaan lo. Gue udah sering diginiin. Sedih kan? Pokoknya, mulai sekarang, kalian berdua, anggap Aldo ini bos kalian. Dan kalian harus panggil dia bos. Ingat ya? Baik, mas. Silahkan, panggil apa? Bos. Nah, setelah begitu, kami lagi kerja lagi. Eh, setelah, setelah. Kerja yang rajin ya. Ya Allah, gue makasih bener dah, lo baik banget. Iya, iya, iya. Gue udah tempatin janji tuh. Oh iya? Ngomong-ngomong, baju gue sama baju karyawan gue yang laundry udah lurus ya, bang. Yeay, kerja gue mantap bener. Gitu dong. Ini, calon pacar gue yang manis kesini. Gue izin silah, bentar boleh ya. Jadi, udah gampang ya lo. Bentar doang ya? Iya. Oh, rambut gue bener. Yeay. Buen-buen rian nih. Aldo. Manis itu tuh Aldo, kebiasaan. Mungkin tuh orang malah lama lagi nanti. Gue ambil airnya sendiri lah. Ini juga ada baju gue sama karyawan gue. Biasaan tuh orang. Mas, mas. Permisi, saya mau nanya. Iya. Ini bener peternakan punya Pak Aldo, bukan ya? Oh, Bos Aldo. Ada dia lagi urus supply sapi sama bebek di belakang. Saya boleh ketemu. Ah, boleh. Oh, itu dia. Oh iya, iya. Oke, oke. Bos. Hai. Bebek yang mau dikirim, nanti ditimbang dulu ya. Baik, Bos. Eh, sini kamu manis. Iya, aku bawain kamu makan siang. Kamu repot-repot. Terima kasih ya. Dimakan ya? Iya, nanti aku makan. Sekarang kamu ikut aku, yuk. Aku mau ngecek ada gambing, sapi, bebek. Boleh, Bos. Sekalian ngurus kamu. Boleh, yuk, yuk. Enggak. Ke situ. Kita waktu gimana sih, kenapa lo bisa izinnya Risa itu pakai ambil cuti atau libur atau bahkan kabur? Ya, mana tahu Mila. Kalau tahu juga dilarang. Orang diajak perginya subuh-subuh. Ya, tapi masa lo nggak tahu? Lo lihat dong itu kerjaan banyak, numpuk semua. Ya, udah nggak apa-apa nanti dah, biar gue aja yang ngerjain. Tuh. Kayaknya gue tahu deh Risa kemana. Jangan-jangan dia itu pergi ketemu gebetan yang tajir. Iya kan? Nggak tahu, sumpah Mila gue nggak tahu. Mendingan gue kerjain dulu ya. Banyak-banyak. Masih, Vita. Banyak-banyak. 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 Lucu ya, kita mantanan tapi nggak saling kontak. Nggak ada medsos juga. Iya, aku udah nggak pernah main medsos oleh. Kamu di sini? Ya, ini usaha kecil-kecilan aku. Ini laundry aku. Kamu mau ngambil cucian? Ada sama siapa? Oh, Aldo. Aku lihat ya. Aku kurus kali tahu kayak jalan bebek tuh kayak gitu. Karyawan yang kerja di pertenangan bebek, di laundry gitu bajunya di sini. Tunggu, maksudnya itu baju karyawan. Terus baju kamu juga. Kamu jadi karyawan. Wah, tapi kan bukan kamu itu yang... Aku udah bangkrut. Ya udah lah. Jadi sekarang kerja sama orang lain. Oh, gimana? Aku bisa ambil bajunya. Udah selesai kan? Udah, udah, udah. Ini yang atas sama Aldo. Tadi udah siapin kan ya? Sudah, mbak. Udah ada di sini. Udah di cek lagi ya? Oke. Ini udah lengkap semua. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, langsung kembali aja ke sini. Iya, dia. Terima kasih ya. Sama tolong bilangin sama bos kamu. Makasih udah mau kasih kepercayaan ke laundry kita. Oh, iya. Nanti aku sampein sama bos kamu. Makasih ya. Sama-sama. Aku pergi dulu. Dampil. Bye. Kamu semangat ya kerjanya. Aku yakin kok, suatu saat nanti kamu pasti bakal sukses lagi. Makasih ya, Min. Hmm. Gue kok deg-degan banget deh. Jangan-jangan si Mila ajak gue balikan lagi nih. Fer. Jadi, ya, Mila. Aku tuh mau kenalin kamu sama seseorang. Seseorang. Eh. Udah datang. Fer. Kenalin ini Dhani. Cowok. Fer. Fer, nih. Ya udah, Fer. Aku pergi dulu ya sama Denny. Ya. Bye, Fer. Tia-tia. 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 Terima kasih. Senang? Senang. Tapi... Apa? Jadi gak enak hati soalnya barangnya yang dibeliin banyak banget. Gak usah pake ngenak-ngenakan. Lagian kan aku belinya pake uang hasil kerja keras aku. Ntar aku udah nikah. Uang aku, uang kamu. Gak usah pake ngenakan-ngenakan. Gak usah pake ngenakan. Aduh. Gak tuh baru aja punya ide mau deketin si Aldo. Secara kan dia sepunya Ferdi. Dia juga bosnya. Yang kaya kan dia. Kenapa sih dia buat pacar? Sorry, Riz. Jadi ngomongin masalah nikah. Ngomongin nikah gak apa-apa ya? Aku depohin banget sama orangnya. Iya dong, harus. Gue akan deketin Aldo. Gue akan bikin mereka putus. Ini beneran kamu yakin gak mau aku anterin pulang aja? Kotor tinggal disini. Besok kok aku anterin laundry. Udah, udah gak apa-apa. Gak usah ngerepotin. Aku juga sekalian mau ke toko kue. Beli kue buat topi mami. Kan baru datang dari Ausi. Kayaknya ini waktu yang pas buat ketemu sama orang tuanya Rizal. Biar sekalian lihat peluang gue gimana. Bakal keterima mereka apa kagak. Gimana kalau aku undang papi mami kamu buat makan malam bareng. Aku mau sekalian kenalan sama mereka. Waktunya kayak belum tepatnya sih. Aku itu cuma pengen nunjukin ke dewasan. Bukan kita berdua. Ini kan kita deket pun. Aku sih berharapnya sih bukan cuma deket, 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 apa-apa lagi. Ya, aku udah kan jaman nanti. Aku mau... Aku mau serius sama kamu. Rizal, ini waktunya lo lihat keluarganya Aldo. Tapi kamu ajak poti mami kamu juga ya. Jadi nanti kita ketemuannya kenalannya bareng-bareng. Ya udah. Aku mau lihat. Ya udah, kalau gitu. Besok kita pergi diner jam 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 7. Ya, ya. Nanti tempatnya aku kabar ini Dadah Aduh Bersih bersih Bagi hemat nih Promo 30% Tolongin gue Aduh minta gue ngajak orang tua gue Orang tua gue kan ada di kam Bum Gak mungkin ada disini Jadi gue harus cari orang tua palsu Jadi lo bantuin gue nyari orang tua palsu Dimana? Right now, right here, sekarang Where, where? Bu, 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 bu Laundrynya dimana hari laundry ya bu? Eh dia malah ngajak orang tua gue juga Nah mungkin gue ngajaknya babi Lo bantu gue siapa gitu kek Buat jadi pami-pami gue Yang keren Gak tentak jir Jangan karyawan pertenakan Kagak ada yang enak bukannya Aku harus bagai bangsa Salah ku apa Rasanya ini bila Bila Aku mau dia Aku mau dia Aku mau dia Aku mau dia Untuk bercinta Bangka Aku harus bagai bangsa Aku harus bagai bangsa Aku harus bagai bangsa Rasanya ini gila Gila Aku mau dia Aku harus bagai bangsa Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Iya, Tante. Selamat menikmati. Bisa… Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya ampun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu seperti customer yang saya pakai. Kenapa di sini? Kacau kalau ketahuan, gimana? Kenapa? Kenapa? Tidak tahu. Itu seperti baju gaun bui. Perasaan saja kali. Beneran? Tidak. Loh, mana orangnya? Perasaan saja kali. Apa ini? Serius? Apa yang perasaan? Tapi itu seperti gaun juga. Perasaan saja. Risha. Sayang. Kenapa? Ya ampun. Untung ketemu anting aku. Anting beneran aku jatuh tadi. Peninggalan umah aku. Api-api dong. Iya. Aduh. Makasih ya mam ini. Papa sama mama sering banget. Terus katanya kamu itu cantik, ramah. Pinter lagi. Makasih ya. Aku yang makasih dibalui kenalan. Sama orang tua. Aduh. Aduh. Aku lagi seneng banget tau. Semalam semua berjalan dengan smooth alias lancar. Smooth lancar. Kenapa ya? Kan jadi semalam gue pergi diner sama aku sama orang tuanya. Terus orang tuanya suka sama gue. Semua berjalan dengan smooth alias lancar. Anjir. Tapi nanti kalau misalkan dia tau lu miskin. How? Gimana? Ya itu mau dipikirannya nanti ya. Mungkin sekarang pepet dulu sampe dapet. Eh dapet. Nggak dikit lagi. Hah yakin lo. Yakin lagi pun dong. Oh. Bibitan yang tajir itu. Aduh. Aduh masaknya gue denger Aduh deh. Terus lo yakin bisa dapetin dia? Oh timis dong. Dasar. Eh gue ada 32 atau berdua. Bentar ya. Iya. Gue kan mau ada janji sama Aduh. Inginan gue coba sekarang aja deh. Mil. Eh. Lah. Risa mana? Ehm Risa. Ehm. Aduh kan belum kelar tugasnya. Iya. Itu tuh. Nggak ada yang terima langsung ya. Kamu kenapa sih sama nama Risa? Kok kayak bete banget. Emangnya siapa sih Risa itu? Namanya kayak nggak asing loh di telinga aku. Risa itu sepuku aku. Sekaligus karyawan aku disini. Ya cuman gitu dia anaknya tuh nggak bisa tanggung jawab. Itu suka kabur-kaburan. Ini sekarang aja mau dikasih Tegus malah ilang. Kan pusing aku jadinya. Nggak. Kamu kesini mau laundry baju atau numpang lewat atau? Nggak nggak. Aku kesini emang sengaja buat ditemukan kamu. Soalnya aku kepikiran aja sama kamu. Nggak. Aku nggak apa-apa kok. Aku udah move on dari Dhani. Ya. Bagus deh. Tapi kalau misalkan Dhani mah suka gangguin kamu. Kamu laporkan. Makasih ya. Iya sama-sama. Jadi. Minta lama telfon kamu ya. Lalu. Sama sekalian ini sosmed kamu. Buat telfon nggak? Nggak usah karena ada nomor kantor. Nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tentangnya lembek. Ya. Bangun. Bangun. Bisa bangun. Bisa bangun. Bisa bangun. Baik. Baik. Apa sih? Ini siapa? Jatoh tadi ya? Aduh ya ampun. Lo ini siapa sih? Gue kasih tau ya. Kita itu partner bisnis. Lo siapa ceweknya? Bukan kan? Aku harus jawab apa. Kalau bilang pacar. Belum jadi kan? Do. Do. Do ini kita mau kemana sih? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Jangan ditutup dong matanya. Nggak usah banget. Ini ada apa sih? Tidak. Tidak. Aku nggak bisa lihat. Udah siap ya. Satu. Dua. Tidak. Ini. Kamu siapin buat aku. Aku harap. Ini semua kecepatan buat kamu. Satu. Aku cinta sama kamu. Kamu mau jadi pacar aku. Tidak. 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 Kamu mau jadi pacar aku? Tidak. 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 Iya. Iya, aku mampir dulu sebelum ke londri, pelain kamu sarapan. Kamu cocit banget sih, makasih ya. Makan bareng, yuk. Udah biarin aja dia. Serdi, sebagai mantan pacar aku, kamu tuh gak ada hak apapun loh buat ngelarang aku mau deket sama siapapun, tak masuk Aldo. Aldo udah punya pacar, jadi mendingan kamu pergi dari sini. Udah, pos, pos. Udah, sana. Iya, iya, yaudah ini pergi. Eh, sutur. Mantan lo. Iya, mantan gue. Lo Risa? Lo Risa apa Cernyaldo? Kayaknya, kayak gue kenal lo deh. Hah? Iya, kita pernah ketemu gak sih? Masa sih, enggak. Kayaknya baru kali ini, kok kok kenalnya? Udah, fair. Lo jangan ngarang. Ngeliatnya di TV kali lo. Dia tuh sibuk, pengusaha laundry. Ayo, makan yuk. Udah jam segini, aku duluan aja ya. Enggak, gak jadi makan bareng. Kasian Vita, sendirian di laundry. Kan karyawan aku disitu cuma satu. Aku bantuin dia aja. Ya. Ya udah, tapi jaga pas harapan, jaga kesehatan kamu. Semangat kerjanya ya. Iya, gue juga. Enggak, amin. Selan ya. Udah sayang. Awangat, rumah demen banget lo. Ngilang-ngilang, demen banget lo di omelin lo. Sama si Mila. Gak panas-panas cuy. Ternyata bukan dia yang punya laundry. Cuman karyawan. Udah, si kakek. Oh, ternyata lo ini sebenernya orang susah. Bukan orang kaya ya. Atas dasar apa ngomong kayak gitu? Gak liat gue ownernya di sini. Jadi lo itu owner laundry ini. Kalo misalnya owner itu emang ikutan kerja ya? Kenapa? Gak boleh gue bantuin karyawan gue, gak boleh. Gak boleh. Jadi owner gak boleh bantuin, gak boleh turun tangan. Ya gimana ya, aneh aja gitu. Kalo lo punya masalah sama Aldo atau sama yang lain, terserah tapi gak usah bawa-bawa gue. Bisa, apalagi bawa-bawa kerjaan gue. Gak bisa. Lo harus inget satu hal ya. Gue akan bikin lo putus dari Aldo. Dan Aldo akan jadi milik gue. Lo juga. Lo mau sampe kapan lo ngapung ngaku tajir? Ngibu-ngulu lo kerjaan lo. Mau sampe kapan lo ngaku kalo ini laundry punya lo? Tidak tahu apa sih. Ya ilah. Dia beres kan ya? Iya. Tunggu ada yang dia beres. Mila. Kamu ngapain di sini? Oh itu. Aku nganter bebek ke restoran ini. Aku supplier bebek. Nganter di sini. Ini kebetulan bosnya. Kebetulan juga nih, supuku aku. Gak, supplier bebek juga aku yang urusin. Jadi dia ini cuma bantu-bantu lah. Diajarin. Iya, aku cuma, ya batu-batu aja sih. Oke, jadi lo itu suku punya Ferdi sekaligus gosnya Ferdi. Iya. Oh iya, kenal ini. Namanya Aldo. Mila. Aldo. Oh iya. Kamu ngapain di sini, Mil? Oh, aku mau ketemu sama temen aku. Yang mau kerja sama-sama aku untuk buka cabang laundry matahari dekat sini. Doain ya, semoga cabang laundry aku bisa berkembang pesan. Terus sukses deh. Terima kasih deh. Eh, Min, Min. Pacar aku nama laundry di rumah matahari. Dia punya laundry juga sama kayak kamu. Oh iya? Sama. Persis laundry matahari bisa kebetulan gitu dah. Sherylah punya laundry juga, laundry matahari. Di daerah mana? Di jalan. Eh, aduh. Itu lu dipanggil lu. Panggil sama karyawan lu. Udah, itu udah. Tidak, mending lu besarnya. Tidak, 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 tidak. Iya, aku nggak, udah. Tidak, tidak, tidak. Iya, udah. Tidak, tidak, tidak. Selamat, selamat. Selamat, bu. Gimana? Udah sesuai sama kemauan gue? Tidak, Pak. Ini pon laundry-nya. Coba sini. Yaudah bagus. Nih, uangnya buat kalian. Sekitar. Yaudah, sana-sana pergi. Tamat teriwayat lo, Risa. Mereka. 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 Lo kan Risa. Lo ngapain ada di sini? Oh, jangan-jangan Langsung punya Mila ya Yang sekaligus taryawan di Laundrian sini Jadi Laundrian ini belum punya lo Gue, Mila gue Sa, ini ada apaan? Mbak, yang ngurusin gaun gue kan? Udah hampir seminggu loh, gak kelar-kelar Risa, perjanjiannya kan cuma dua hari Dan gue kayak pernah ngeliat lo pake gaun gue ya? Jadi, itu Mbak, saya juga mau komplain Kenapa baju saya rusak? Iya mbak, kok baju saya juga ada di situ? Belum dicuci ya? Gini pak, tadi malam itu Saya periksa ya Itu tuh gak ada yang rusak Terus, Bu Ini nih Baju kan baru tadi malam Ibu taruh di mari Ya kita belum kerjain Maunya saya mau ganti rugi Kalau gak saya laporin polisi Apa? Maksudnya, Pak, jangan laporin polisi Saya Mila Saya owner Laundrian Matahari Saya janji saya akan bertanggung jawab Dan juga akan mengganti rugi ke bapak kok Tapi, jangan lapor polisi apa ya? Saya mohon maaf Duh, kok jadi rewel gini sih? Pokoknya saya gak mau tau ya Gaun saya harus kelar secepatnya Iya mbak Saya juga akan secepatnya memproses gaun mbak kok Tolong sabar ya mbak ya Kok dia mau ganti rugi lagi? Apa jangan-jangan dia kenal ya sama si Risa? Aduh, kok jadi pusing kayak gini sih? Yaudah lah, yang penting kayaknya sekarang Mila tuh sebel banget sama Risa Yaudah, kalau begitu Mbak ikut saya Untuk beli baju untuk ganti rugi Oh, iya pak Yaudah Mbaknya sekalian ikut juga Mbaknya biasa ganti rugi juga Yaudah, kalau gitu gue juga bisa bilang tergantung Mila kok, kalau udah goongin dia, kok pura-pura miskin kan. Masih aja kayak gitu di sini. Eh, gue hanya gitu, gue takut aja kalau rahasia gue kebongkar. Si Mila itu, taunya gue miskin. Dia taunya tuh gue bangkrut. Jadi, sebenarnya Ferdi itu orang kaya. Dan kalau Mila tahu tentang ini, dia pasti marah banget sama lo. Karena kita udah tahu kuncian satu sama lain, kenapa kita nggak jaga itu aja, kita kerja sama. Jadi mereka sama-sama saling bohong dan tajib. Aduh, lebih baik mereka harus selesaiin masalah mereka tanpa gue. Wah, gue nggak butuh campur deh. Oke, Dio. Kita kerja sama. Tapi, Riz, gue kasih tahu sama lo. Cepat atau lambat. Lo harus ceritain dan lo kasih tahu Kak Aldo ini semua. Iya. Gue juga nggak mau, kok bohongin Aldo terus. Gue lagi cari waktu. Gue janji, gue bakal jujur Kak Aldo. Secepatnya. Saya berarti. Secepatnya. Saya. Saya. Aku beneran cinta sama kamu. Maafin aku ya. Aku bohong. Aku pura-pura jadi orang kaya. Tolong maafin aku. Lihat aku bilang kamu gak cinta sama aku. Lihat aku. Sah. Kita boleh sama-sama pura-pura jadi orang kaya. Tapi jangan pura-pura gak saling cinta. Aku cinta sama kamu dan aku tahu kamu cinta sama aku. Maafin aku ya. Barang, aku senang berlainan. Aku senang berlainan berlainan. Udah. Usa luar biru kaya. Kau siapa. Aku nanti berlainan berlainan. Kan jalan berlainan berlainan berlainan. Oh kosong sih yang bilang tajir banget itu terus mau pakai laundry kita mana mana ini masih kosong kayak gini kalau kita udah nyampe sabar nanti bentar lagi juga datang Hai ambar aja nang-nang baik sabar tapi saya yang telpon uji cilondri datang lihat ya saya juga mbak Oh tuh segini dong enggak ada lagi mas yang lain enggak ada mbak Ayo udah nggak apa-apa udah titik ya jadi begini ini semua idenya Risa nih gue usah melotot-lotot emangnya lu ngomong apa kayak Risa sama Aldo balik kan ngomong buruk iya I love you Mila, aku minta maaf ya dari awal aku nggak pernah mikir buat nyakitin kamu dan itu nggak mungkin juga karena dari dulu aku cintanya cuma sama kamu Mila kalau gitu kami berdua pamit ya mbak Meluang וב� .... russ Throw Ini Bluang ke jomblo sendirian Lu bukan jomblo Wuh Lu 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 Lame produs Lame produs apaan? Lu nguh wuutup pasangan Lu mau dia 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa